Pemirsa Manajer Kampanye Polusi dan Urban Walhi, Abdul Goffar, menyebutkan ada tiga kerugian yang disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai, yakni kerugian kesehatan, lingkungan, dan finansial. Pihaknya mengatakan perlu ketegasan untuk mengatur regulasi, termasuk mendorong upaya pengurangan melalui pelarangan plastik sekali pakai. Ya, sebagaimana yang kita diskusikan pada bincang kali ini, bahwa plastik itu sudah menjadi bencana. Kami mengamini judul tersebut, jadi plastik itu sudah semacam jadi bencana yang berdampak luas, tidak hanya ke persoalan lingkungan, tapi dia juga sampai ke persoalan pendanaan, termasuk ke anggaran negara, terus ke soal kesehatan masyarakat, dan masalah-masalah yang lain. Itu situasi kita sekarang. Karena memang perserikatan bangsa-bangsa sendiri di tahun 2022 menjadikan masalah plastik ini sebagai satu dari tiga krisis besar planet bumi. Ada namanya triple planetary crisis. Satu ada pollution, plastik termasuk di situ, kemudian ada loss of biodiversity, atau kehilangan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga ada climate change, atau perubahan iklim. Kalau kita kulik lebih jauh ya, plastik ini nyambung ke ketiganya, jadi bahwa plastik tidak hanya urusan soal pollution atau kecemaran, tetapi produksi plastik juga berdampak kepada kehilangan biodiversitas. Plastik diproduksi dari pertambangan minyak bumi, diolah-olah industri petrokimia yang juga merusak, kemudian dikonsumsi, dibuang, dan merusak ekosistem. Jadi ada keanekaragaman hayati, baik flora maupun flora yang tidak terancam mengalami kepunahan atau kehancuran. Yang ketiga, climate change. Karena plastik itu sendiri tadi saya cerita, dia punya siklus hidup, diproduksi dari proses ekstraksi minyak bumi yang emisi gas rumah kacanya sedemikian tinggi, diolah lagi di industri petrokimia yang menghasilkan polusi udara beracun, proses produksinya juga tinggi emisi, didistribusikan, kemudian dikonsumsi, dibuang, jadi disposal, masuk ke TPA, terbakar, menghasilkan emisi gas rumah kaca juga. Jadi keseluruhan siklus hidup dari plastik sendiri pun menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkonsumsi terhadap perubahan iklim. Maka tepat sih kalau kita menyebut plastik itu sebagai satu penemuan yang dulu dianggap sebagai magical inventory atau penemuan yang sangat ajaib. Jadi penolong manusia waktu itu tahun 50-60-an, tetapi sekarang orang mulai sadar bahwa plastik itu sesuatu yang punya implikasi serius terhadap nasib lingkungan hidup dan nasib kehidupan manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itu situasi jeneral. Nah saya mau bergeser ke situasi di Indonesia. Bagaimana sih situasi polusi plastik di Indonesia ketika tadi negara-negara dunia sudah bersepakat bahwa hampir semua ekosistem baik darat, laut, bahkan di kutub utara, kutub selatan, di puncak pegunungan, di palung laut semua isinya plastik. Nah di Indonesia sendiri polusi plastik itu menyumbang 18 persen dari total keseluruhan sampah nasional. 2023 Indonesia menghasilkan sampah 70 juta ton per tahun, nah 18 persen atau 12 juta 600 ribu tonnya itu adalah sampah plastik yang tadi Mas Ibar sudah sampaikan ya ada saset, kemudian ada tas keresek, tas belanja, kemudian ada sedotan, kemudian ada polisterina, kemudian ada saset dan lain sebagainya. Nah itu potret situasi di Indonesia. Maka kalau kita sudah sepakat bahwa plastik ini sesuatu yang punya impak serius terhadap kehidupan kita sehari-hari sudah seharusnya tiga sektor yang memiliki tanggung jawab. Kalau tadi Mas Ibar menyinggung soal tanggung jawab korporasi nah berdasarkan konstitusi kita ada tiga stakeholders yang memegang tanggung jawab penting. Yang pertama pemerintah berkewajiban mengatur regulasi termasuk mendorong upaya-upaya pengurangan melalui pelarangan pasti sekali pakai soal kontrol terhadap industri yang menghasilkan plastik. Kemudian ada tanggung jawab juga dari industri ini yang tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Ibar industri ini kan mencari untung terus nih, profit terus gitu loh, mencemari nggak apa-apa yang penting cuan gitu. Setilahnya kalau kita ngomong konsep pembangunan berkelanjutan kan harusnya antara profit yang didapat oleh industri dengan kepentingan people, kepentingan sosial masyarakat, dan kepentingan planet, kepentingan lingkungan itu harusnya balance nih. Baru ketemu sustainability.